Seni Surgawi, Douro Tian Suan Dengeng Dengungan Prajurit yang terhormat itu berteriak dan auranya melonjak. Aura mengerikannya melonjak saat cahaya menyelaukan menyelimuti kaisar langit. Kekuatan mengerikannya mengguncang seluruh alam surga. Dia menatap Tian Luo dengan ganas saat auranya melonjak ke tingkat yang sama dengan Tian Luo. Auranya yang melonjak sangat menakjubkan dan membuat orang merasa tidak berdaya. Kekuatannya meningkat. Tian Luo mengerutkan kening saat ekspresinya berubah serius. Jika itu masalahnya, maka kekuatan bertarung prajurit terhormat itu sebanding dengan seorang tetua. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari prajurit terhormat. Aura dari prajurit terhormat agung. Dia memang menyembunyikan kekuatannya. Di tempat misterius, Long Ni Tian membuka matanya saat dia merasakan aura prajurit terhormat. Oh, itu sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang begitu menakutkan. Saya melukainya di pertempuran sebelumnya. Dia pasti gila. Long King Hun mengerutkan bibirnya. Hampir pada saat yang sama, semua ahli top di alam surga merasakan kekuatan mengerikan dari prajurit kehormatan agung. Mereka semua kaget. Tian Luo, ayolah. Pertarungan sesungguhnya dimulai sekarang. Prajurit yang terhormat berkata dengan dingin. Selain niat membunuh yang dingin di matanya, ada juga kepercayaan diri. Ledakan. Dengeng dengungan. Prajurit yang terhormat mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan ledakan yang keras, energi destruktif mengguncang kehampaan. Sosok prajurit yang terhormat itu melesat seperti laser dengan serangan yang ganas. Huff. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Tian Luo mendengus dingin saat dia menembak dengan kecepatan yang melampaui kecepatan suara. Pertempuran antara sembilan kaisar langit baru saja dimulai. Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Tian Luo dan prajurit terhormat saling menghubungi dalam sekejap mata. Ketika tinju mereka bertabrakan, ledakan yang memekakan telinga terdengar di seluruh wilayah Asura. Riak destruktif dari tabrakan itu menyebar dengan liar seolah-olah akan menghancurkan dunia. Cepat pergi. Suanyuan Mozeh berteriak dan segera mundur. Grandmaster jurang kuno, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya juga mundur pada saat yang sama. Pertarungan mereka dihentikan secara paksa. Bagi Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya, ini jelas merupakan hal yang baik. Jika kekuatan mengerikan ini datang lebih lambat, mereka pasti akan mati di tangan Ao King dan Yi King. Pertarungan itu belum berlangsung lama, dan Ao King serta Yi King hanya bertarung untuk bersenang-senang. Mereka masih berhasil melukai Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya. Hei, kekuatan itu menyebar. Cepat pergi. Ayo pergi. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Selamatkan aku. Aku tidak bisa bergerak. Saudaraku, selamatkan aku. Bawa aku pergi. Banyak kultifator di kota lembah hantu yang ketakutan. Kemudian, sekelompok besar kultifator lari menyelamatkan diri. Banyak dari mereka yang sangat ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Tubuh mereka tidak mendengarkan mereka. Bahkan jiwa mereka pun ketakutan. Tidak lama kemudian, kekuatan mengerikan menyebar dari kehampaan. Kota lembah hantu langsung menjadi abu. Tanah, gunung, sungai, kota, istana, dan sebagainya dalam radius 10 ribu kaki semuanya hancur menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Menyebar dari kehampaan dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan, orang dapat melihat betapa menakutkannya energi ini. Dalam kehampaan, kedua orang itu bentrok dengan sengit, tak satu pun dari mereka yang menang. Prajurit yang terhormat, kekuatanmu yang sebenarnya hanya biasa saja. Tianluo mencibir dengan tenang, tanpa rasa khawatir atau takut. Prajurit yang terhormat menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Tianluo, fusimu hanya akan bertahan selama satu jam. Itu akan menghabiskan seluruh kekuatanmu. Pada saat itu, prajurit yang terhormat ini akan melihat apakah kamu masih bisa tersenyum. Waktu fusimu akan segera bangun. Sebelum waktunya habis, aku akan membunuhmu dulu. Tianluo berkata dengan ganas dan segera melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Bum bubum. Dengeng dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi di kehampaan. Setiap tabrakan menghancurkan bumi. Setiap suara keras sepertinya menyentuh hati para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Asura. Tianluo, waktu fusimu tidak akan bertahan lama. Akhir ini dengan cepat. Suanyuan Moze dengan cepat mengirimkan pesan. Dipahami, Tianluo menjawab dan segera menyerah pada pertarungan tangan kosong. Dengeng dengungan. Dengan cepat, Tianluo mengambil inisiatif untuk membuka jarak. Di saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan mengerikannya, cahaya kemasan meledak, dan auranya melonjak. Seni abadi. Pedang petir yang merusak. Tianluo tiba-tiba berteriak. Auranya melonjak seperti letusan gunung berapi. Pedang energi emas yang panjangnya puluhan ribu kaki terkondensasi di kehampaan. Ukurannya cukup untuk menakuti orang sampai mati, belum lagi betapa mengerikannya kekuatannya. Desir. Dengeng dengungan. Tianluo melambaikan tangannya, dan pedang energi itu melesat seperti pisau panas menembus mentega. Itu membawa suara yang intens dan memekakkan telinga. Melihat kekuatannya yang menakutkan, begitu seseorang terkena, dia pasti akan dimusnahkan. Seni abadi. Sembilan telapak api li yang mendalam. Prajurit yang terhormat tidak ragu-ragu, dan segera berteriak. Dia menggunakan seni abadi untuk melakukan serangan balik, dan telapak tangan yang keras dan merusak menerobos kehampaan. Melihat dua energi yang sangat besar dan menakutkan di dalam kehampaan, banyak pembudidaya di wilayah Asura menjadi semakin ketakutan, dan banyak dari mereka bahkan putus asa. Gemuruh. Engah kepulan. Dengeng dengungan. Dalam kehampaan yang gelap, dua energi yang sangat menyelaukan itu bertabrakan dengan keras, dan meledak saat bertabrakan. Kekuatan mengerikan yang cukup untuk menghancurkan domain surgawi tersapu dengan gila-gilaan. Itu mengguncang Tianluo dan prajurit terhormat hingga muntah darah, dan mereka ditelan oleh riak energi dalam sekejap mata. Di setiap bagian wilayah Asura, retakan jurang besar muncul dengan ganas. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya berada dalam bahaya, dan mereka semua menjadi panik dan putus asa. Tak lama kemudian, Tianluo dan prajurit terhormat tertembak keluar dari energi destruktif satu demi satu. Di bawah tabrakan kekuatan penuh, keduanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Di langit yang jauh, Feng Wuchen, Suanyuan Moze dan yang lainnya sedang menyaksikan medan perang tanpa berkedip. Bisakah Tianluo menang? Aoking bertanya dengan cemberut, dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit mengernyit, dan berkata, Dalam hal kekuatan, prajurit terhormat berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dalam hal waktu, saya khawatir dia tidak akan berhasil. Waktu untuk fusi hampir habis. Jika kita tidak bisa mengalahkan prajurit terhormat sebelum itu, saya khawatir kita semua akan berada dalam bahaya. Aoking berkata dengan sedikit khawatir. Penggabungan sepuluh prajurit terhormat hanya bisa bertahan selama setengah jam. Dalam pertarungan sengit, banyak waktu telah berlalu. Waktu setengah jam hampir habis. Tianluo tidak akan bisa bertahan lama. Prajurit yang terhormat berkata dengan keras di dalam hatinya, dan dia menatap Tianluo seperti serigala ganas. Tianluo, gunakan teknik ilahi Anda dengan cepat. Jika Anda menggunakan teknik ilahi, Anda dapat melukai prajurit terhormat. Feng Wuchen segera mengingatkannya. Baiklah. Mata Tianluo berkilat tajam, dan dia segera mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan mengerikannya meletus sekali lagi, dan kekuatan yang sangat menakutkan memadat tanpa henti. Prajurit yang terhormat, jika kamu punya nyali, ambillah langkahku ini. Tianluo mencibir dengan jijik, dan dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan berteriak, teknik ilahi. Segel roh pertempuran pemusnahan dunia. Aura yang sangat menakutkan keluar darinya. Teknik ilahi. Prajurit yang terhormat terkejut, dan matanya terbuka lebar. 1502. Seni Dewa. Segel jiwa pertempuran penghancur dunia. Teriak Tianluo. Energi kekerasan dan destruktif terkondensasi menjadi segel energi emas besar di kehampaan dalam beberapa kedipan mata. Itu luar biasa dan berdampak secara visual. Yang mulia, ambil ini. Tianluo tidak ragu-ragu. Dia berteriak dan melambaikan tangannya. Segel energi yang menakutkan itu hancur dengan kekuatan yang mengerikan. Hal itu tidak dapat dihentikan. Segel energi yang begitu menakutkan sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh wilayah Asura hingga rata dengan tanah. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini sangat menakutkan, kata Yi Qing dengan wajah pucat. Tubuh halusnya gemetar. Yang mulia sudah terintimidasi oleh tekanan teknik ilahi yang menakutkan dan kejam. Dia melihat segel energi yang hancur dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Yang mulia, hati-hati. Kaisar surgawi abadi dan yang lainnya berteriak ngeri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Teriakannya membangunkan Yang mulia dari keterkejutannya. Wajah Yang mulia berubah menjadi seram. Dia mengertakan gigi dan dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan di tubuhnya. Kebanggaan Yang mulia dari kuil surgawi tidak mengizinkannya menghindar karena ketakutan. Seni Dewa, pedang darah campuran. Yang mulia yang ketakutan tiba-tiba berteriak. Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menggunakan Seni Dewa. Bila energi yang menakutkan membubung ke langit. Gemuruh. Engah. Berdengung. Bila energi yang menakutkan bertabrakan dengan segel energi. Itu seperti telur yang menabrak batu. Bila energi itu langsung hancur. Energi mengerikan itu mengguncang Yang mulia dan membuatnya memuntahkan darah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini mungkin? Yang mulia terkejut. Matanya hampir keluar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Seni Dewa. Tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan segel energi Tianluo. Segel energi yang menakutkan itu seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Alasan mengapa Seni Dewa lebih unggul daripada Seni Dewa adalah karena Seni Dewa lebih kuat daripada Seni Dewa. Sangat bagus. Yang mulia terluka parah. Dia tidak bisa lari. Feng Wu Chen mencibir. Matanya menyipit dan niat membunuh berkedip. Kekuatan Seni Dewa sungguh mengerikan. Suanyuan Moze juga kaget. Ekspresinya kaku. Pada saat yang sama, Suanyuan Moze dan yang lainnya terintimidasi oleh segel energi yang menakutkan. Seni Dewa. Tangan jiwa misterius. Seni Abadi. Sembilan telapak api Li yang mendalam. Seni Abadi. Para yang mulia yang ketakutan, mungkin karena keinginan mereka untuk bertahan hidup, menggunakan teknik abadi mereka dengan sekuat tenaga dan dengan panik membombardir segel energi yang hancur. Namun pada akhirnya ia mengalami kerugian ganda. Dia tidak hanya gagal menghancurkan segel energinya, tetapi setiap tabrakan menyebabkan dia terluka. Tidak, jangan. Ketika yang mulia melihat segel energi besar yang hancur tanpa ampun, dia berteriak panik. Gemuruh. Berdengung. Segel energi tanpa ampun membombardir tubuh yang mulia dan tiba-tiba meledak. Riak energi menyebar ke segala arah seperti gelombang kejut, tanpa ampun menghancurkan segala sesuatu di wilayah Asura. Yang mulia ditelan oleh riak energi destruktif, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Dengan kota lembah hantu sebagai pusatnya, tanah dalam radius puluhan ribu kaki rata dengan tanah. Kekuatan penghancurnya begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama lima menit penuh sebelum ruangan perlahan mendapatkan kembali ketenangan dan kecerahannya. Tanahnya hancur tak dapat dikenali lagi, dan itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Setelah ruangan kembali terang, sosok yang mulia muncul di kehampaan. Luka yang mulia sangat parah sehingga dia bisa mati kapan saja. Tubuhnya yang mengambang di kehampaan berada di ambang kehancuran. Yang mulia telah dikalahkan dalam pertempuran ini. Desir, desir, desir. Ketika ruangan kembali tenang, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Yang mulia, ketika Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya melihat Yang Mulia Agung yang terluka parah, mereka sangat ketakutan. Raja Surgawi, bagus sekali. Feng Wuchen bergegas mendekat dan menatap tajam ke arah Yang Mulia yang terluka parah. Dia dengan dingin berkata, Yang mulia, waktu Anda telah tiba. Yang Mulia yang terluka parah setengah membuka matanya dan menatap Feng Wuchen. Dia sudah terdiam. Suanyuan Moze, Kaisar Surgawi Abadi dan yang lainnya terluka parah. Bunuh mereka, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ini adalah kesempatan langka, dan Feng Wuchen tentu saja tidak akan melewatkannya. Setidaknya, hal itu bisa melemahkan kekuatan istana Surgawi. Iya, Suanyuan Moze dengan hormat menerima perintah tersebut dan hendak menyerang. Namun, pada saat ini, fenomena aneh muncul di tubuh Raja Surgawi. Cahaya kemasan berkedip dan sepuluh sosok muncul. Waktu untuk Fusi telah tiba. Sepuluh Yang Mulia telah muncul. Namun, karena Fusi tersebut, sepuluh Yang Mulia menjadi sangat lemah. Mereka telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri. Mereka jatuh satu demi satu. Kekuatan yang didapat dari Fusi memang mengerikan, namun efek sampingnya juga parah. Setelah Fusi berakhir, Raja Surgawi dan yang lainnya akan menjadi sangat lemah. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Tidak baik, Raja Surgawi dan yang lainnya telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Suanyuan Moze menjadi pucat karena ketakutan. Ao King, pergi dan bunuh Yang Mulia. Feng Wuchen memerintahkan. Kemudian, dia menggunakan kekuatan ruang untuk menggerakkan sepuluh Yang Mulia di depannya. Dia segera mengeluarkan pil dan memasukkannya ke perut mereka. Efek samping dari Fusi ini sangat parah. Namun, pil saya cukup untuk membantu Anda pulih dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh efek sampingnya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih banyak, Raja Surgawi berkata dengan susah payah. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah Longzun. Kamu, kamu benar-benar Tuan Longzun. Jiang Nan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak mengecewakanku. Kultivasi kamu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Saat kita kembali, aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Jangan khawatir. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Desir, desir. Berdengung, berdengung. Saat Suanyuan Moze dan Ao King menyerang, ada dua ledakan yang memekakkan telinga di kehampaan. Dua pilar energi hijau yang menakutkan melesat ke arah mereka berdua. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, terkejut. Kaisar Langit ke-9. Ao King, hati-hati. Menghindari. Ekspresi Suanyuan Moze berubah saat dia berteriak dengan tergesa-gesa. Desir, desir. Ledakan, ledakan. Suanyuan Moze dan Ao King berhasil mengelak. Dua pilar energi hijau yang menakutkan meledakan dua lubang dalam di tanah yang telah diratakan. Aura ini adalah, wajah pucat Raja Surgawi berubah. Dia sepertinya sudah menebak siapa orang itu. Feng Wuchen dan yang lainnya segera melihat ke arah kehampaan. Sesosok muncul di depan Raja Surgawi abadi dan yang lainnya. Itu adalah elit Kaisar Langit ke-9. Dia adalah seorang pria parubaya yang mengenakan brokat putih. Rambut putihnya sangat menarik perhatian. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang raja. Pria itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan Yang Mulia yang terluka parah terbang ke arahnya. Raja Surgawi abadi dan yang lainnya ketakutan. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira. Mereka segera berlutut dengan satu kaki. Salam untuk ketiga pelindung. Salah satu dari tiga pelindung. Jurang kuno mengerutkan kening. Hanya ancient abyss yang tidak berlutut. Itu benar-benar dia. Salah satu dari tiga pelindung, Wu Suan. Suanyuan Moze mengerutkan kening saat dia memandang pria itu dengan serius. 1503. Wu Suan. Feng Wu Chen juga menatap Wu Suan dengan mata dingin. Wu Suan adalah salah satu dari tiga pelindung agung kuil surgawi. Dia adalah Kaisar Langit Lapisan ke-9 dan sangat kuat. Sebagai salah satu dari tiga pelindung agung kuil surgawi, dia bahkan lebih kuat dari Yang Mulia. Kaisar Langit Agung semuanya adalah ahli top di alam surgawi, dan mereka yang berdiri di puncak Kaisar Langit Agung adalah eksistensi yang dapat menyapu alam surgawi. Wu Suan dengan tenang mengamati Feng Wu Chen, Suanyuan Moze, dan yang lainnya. Auranya yang menakutkan membuat orang merasakan tekanan yang tiada habisnya. Kamu adalah Win Sado, kan? Pengrajin tingkat ilahi dari alam roh, Tuan Muda Dewa Naga, bayangan angin. Namamu sangat terkenal di kuil surgawi. Melihatmu mengingatkanku pada Longsun. Wu Suan tersenyum tipis. Kekuatan Wu Suan berada di atas Yang Mulia. Hati-hati. Ian Luo yang lemah mengerutkan kening. Mohen berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat kuat. Bahkan jika kita bersatu, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun, kultifasi Wu Suan telah meningkat ke tingkat seperti itu. Saya kira dua pelindung agung lainnya juga telah mencapai puncaknya. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan menebak. Pelindung ini benar-benar penasaran. Bagaimana caramu memanggil ahli Longsun? Dan mengapa lima jenderal agung ilahi dan sepuluh yang mulia mengikutimu? Menurut pengetahuan pelindung ini, hanya Longsun yang bisa memanggil sepuluh yang mulia. Wu Suan berkata dengan tenang seolah dia sedang berbicara dengan seorang teman baik. Setelah jeda, Wu Suan melanjutkan, belum lama ini, saya menerima kabar bahwa Kuang Ying dan Kaisar Kematian Langit bertemu dengan Longsun dan berkata bahwa Longsun telah dibangkitkan. Anda adalah seorang ahli tingkat ilahi dan memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Hanya sedikit orang di alam surgawi yang bisa menandingimu. Mungkinkah kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk mengendalikan tubuh Longsun? Kontrol tubuh Longsun, kata-kata Wu Suan membuat sepuluh yang mulia curiga. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Suanyuan Mozeh, seolah-olah mereka khawatir telah ditipu. Kamu banyak bicara omong kosong, Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Wu Suan merentangkan tangannya dan tersenyum tipis, tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya, pelindung ini tidak peduli. Kaisar Langit Abadi, bawa yang mulia kembali untuk memulihkan diri, kata Wu Suan tanpa ekspresi. Kaisar Surgawi Abadi tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan membunuh mereka? Wu Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kami telah melewatkan kesempatan untuk membunuh KCKG. Apakah menurutmu para Dewa Naga tidak menyadari pergerakan sebesar itu? Segera bawa yang mulia kembali untuk mengobati lukanya. Sebagai salah satu dari tiga pelindung hebat, bagaimana Wu Suan bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja? Dengan kultivasi Wu Suan yang mendalam, dia mungkin sudah merasakan keberadaan Dewa Naga. Bahkan jika mereka menyerang dengan paksa, mereka mungkin tidak dapat membunuh Feng Wuchen. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuang-buang waktu. Kamu benar sekali, Kaisar Langit Abadi dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun dan pergi begitu saja. Cedera yang mulia sangat serius. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, nyawanya akan dalam bahaya. Suanyuan Moze ingin menghentikan mereka tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen, yang berkata, biarkan mereka hidup lebih lama. Jangan khawatir, pelindung ini tidak ada di sini untuk bertarung hari ini. Tidak ada gunanya menyerang sekarang, kata Wu Suan acuh tak acuh. Dia tampak seolah-olah dia ada di sini hanya untuk menyelamatkan yang mulia. KZKG, kita akan bertemu lagi. Wu Suan tersenyum tipis dan pergi dalam sekejap. Begitu Wu Suan pergi, sesosok tubuh muncul di kehampaan. Itu adalah Long Nitian. Salam, Tuan Muda, Long Nitian membungkuk hormat. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Nitian, dengan kultifasimu, jika kamu bertarung sampai mati, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Wu Suan? Nitian panjang, Suanyuan Moze, Tian Luo, dan yang lainnya sangat gembira. Jiang Nan berkata dengan penuh semangat, pantas saja Wu Suan tidak berani menyerang. Sepertinya dia sudah merasakanmu bersembunyi di kegelapan. Saudara Nitian, sudah lama tidak bertemu. Long Nitian pertama-tama menganggup ke arah Suanyuan Moze dan yang lainnya, lalu berkata kepada Feng Wuchen, Wu Suan bukan tandinganku, tapi pelindung agung mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kita bertarung sampai mati, ketiga pelindung agung akan bekerja bersama-sama akan mampu mengalahkanku. Bagus sekali, kultifasimu akan menembus ke tingkat Kaisar Langit ke-9. Kiwa es yang berusia seribu tahun ini seharusnya cukup untuk kamu kembangkan. Terobos selagi kamu masih punya waktu. Pada saat itu, bahkan tiga pelindung agung mungkin bukan tandinganmu. Feng Wuchen mengeluarkan Ice Seoul berusia seribu tahun dan memberikannya kepada Long Nitian. Terima kasih, Tuan Muda. Long Nitian mengucapkan terima kasih dengan hormat. Feng Wuchen menghela nafas pelan, seperti yang kuduga, pertempuran akan segera datang. Suanyuan Moze, bawa Yang Mulia Suan dan Kianye kembali ke Kuil Dewa Naga secepat mungkin. Ya Tuan, menguasai, Suanyuan Moze berkata dengan hormat. Pertempuran sudah dekat, yang bisa kita lakukan hanyalah meningkatkan budidaya kita. Ayo kembali ke Kuil Dewa Naga, kata Feng Wuchen. Kemunculan Wu Suan, salah satu dari tiga pelindung agung, membuktikan hal ini. Setelah kembali ke Kuil Dewa Naga, Feng Wuchen memberitahu Tian Luo dan yang lainnya apa yang telah terjadi. Dengan King Suan dan Long Nitian sebagai saksinya, Yang Mulia akhirnya percaya bahwa Feng Wuchen adalah Long Zun sejak saat itu. Namun, masalah reinkarnasi mengejutkan Yang Mulia. Kamu tidak perlu meragukanku. Fakta bahwa aku bisa memanggilmu sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Melihat Tian Luo dan yang lainnya yang terkejut, Feng Wuchen tersenyum. Nitian, lakukan sesuatu untukku. Di aula, Feng Wuchen memandang Long Nitian. Tolong bicara, Tuan Muda. Long Nitian berkata dengan hormat. Temukan senjata ilahi kuno, pencari darah, dan bawa kembali. Reruntuhan kuno domain surga akan segera terbuka. Aku membutuhkan pencari darah untuk melahap roh jahat reruntuhan kuno. Feng Wuchen berkata dengan serius. Ya, Long Nitian berkata dengan hormat dan segera berangkat kerja. King Suan, aturlah Tian Luo dan yang lainnya untuk beristirahat. Aku akan melakukan perjalanan ke pavilion bayangan langit. Kata Feng Wuchen. Saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen menghilang. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di danau matahari dan bulan. Suara mendesing. Pedang air tiba-tiba meledak dari danau matahari dan bulan yang tenang dan menusuk ke arah Feng Wuchen secepat kilat. Kaisar langit tahap awal, bibir Feng Wuchen sedikit melengkung. Sosotnya secara ajaib bergerak sedikit dan langsung menghindari serangan pedang air. Suara mendesing. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap mata, sesosot tubuh muncul dengan kecepatan yang menakutkan dan meninju ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen segera membalas dengan pukulan. Dengan ledakan tersebut, kekuatan mengerikan menyapu matahari dan danau bulan, menciptakan gelombang besar. Kaisar surgawi tingkat menengah. Feng Wuchen sedikit terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. 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 Dua sosok hitam meledak secepat kilat dan melancarkan serangan sengit ke Feng Wuchen. Serangkaian tabrakan langsung bergema di seluruh Sky Shadow Pavilion. Saat pertempuran dimulai, sosok hitam lainnya bergabung dalam pertempuran dengan aura yang agung. Ledakan. 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 Untuk sesaat, Feng Wuchen bertarung satu lawan tiga. Pertempuran sengit itu meledakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Para pembunuh dari Sky Shadow Pavilion terkejut dan datang. Mereka menyaksikan pertempuran di danau matahari dan bulan dengan mulut ternganga. Win Shadow bertarung satu lawan tiga dan masih unggul. Kekuatan Win Shadow sungguh menakutkan. Bahkan kecepatan Tuan Feng tidak dapat mengejarnya. Tiga pembunuh hebat tingkat pemimpin surgawi bekerja sama dan masih tidak bisa mengalahkan Win Shadow. Para pembunuh dari Pavilion Bayangan Langit berseru, wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan kengerian. Semuanya terintimidasi oleh kekuatan ganas Feng Wuchen. 1504. Bang. 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 Dalam waktu kurang dari dua menit pertarungan tangan kosong yang intens, Feng Wuchen dengan mudah mengalahkan tiga pembunuh tingkat pemimpin langit. Win Shadow, bukankah kekuatanmu terlalu aneh? Aku khawatir bahkan Master Pavilion bukanlah tandinganmu. Setelah pertempuran, Tian Ming bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Sangat kuat. Kamu bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan suci. Hanya berdasarkan asal usul tubuh fisikmu, sungguh sulit dipercaya. Su Feng tercengang. Dia sama sekali tidak berani percaya bahwa mereka bertiga yang bekerja sama sebenarnya tidak mampu menekan Feng Wuchen. Tuan Feng, apakah kamu sudah berhasil menembus Kaisar Surgawi tingkat menengah? Pembunuh pemimpin langit bertanya dengan tatapan kosong. Feng Wuchen bertarung satu lawan tiga tanpa menggunakan kekuatan apapun. Dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menekan ketiga pembunuh pemimpin langit. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, baru saja menerobos belum lama ini. Kaisar Surgawi tingkat menengah. Mata Tian Ming kembali membelalak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tidak percaya, bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat? Anda baru saja menerobos ke Kaisar Surgawi tahap awal belum lama ini. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya berhasil menembus Kaisar Surgawi tingkat menengah karena pertemuan yang tidak disengaja. Begitu, aku hanya bertanya-tanya bagaimana mungkin aku bisa berkembang begitu cepat. Aku hanya bisa menerobos Kaisar Surgawi tingkat menengah dalam dua bulan dengan berkultivasi di menara semesta. Su Feng menghela nafas lega. Namun, dia masih terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Aku juga akan pergi ke Kuil Dewa Naga untuk berkultivasi nanti. Tian Ming buru-buru berkata, sama-sama kapan saja, Feng Wuchen tersenyum tipis. Melihat King Liu, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, misi telah selesai. Bukankah sebaiknya kamu memberiku peta tempat tinggal gua kuno? King Liu melambaikan tangannya, dan sebuah gulungan terbang menuju Feng Wuchen. Dia tersenyum tipis dan berkata, selamat kepada Tuan Muda Dewa Naga karena telah maju menjadi pembunuh pemimpin langit. Feng Wuchen menjentikan jarinya, dan batu ilahi asal kekacauan terbang menuju King Liu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak. Batu ilahi asal kekacauan ini dapat membantu Anda menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat menengah. Terima kasih banyak, Tuan Muda Dewa Naga. King Liu mengucapkan terima kasih dengan hormat, hatinya dipenuhi ekstasi. KCKG, apakah ada hal lain? Beri aku satu juga. Muncaser segera bertanya. Feng Wuchen memiliki banyak harta. Dia bodoh jika tidak bertanya. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan batu ilahi asal kekacauan lainnya terbang keluar. Besar, terima kasih banyak. Muncaser sangat bersemangat. Para pembunuh lainnya iri dan cemburu, tetapi mereka tidak berani berbicara. Apakah Master Pavilion jiwa bayangan masih mengasingkan diri? Feng Wuchen terbang dari Danau Matahari dan Bulan dan bertanya pada King Liu. King Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum. Master Pavilion saat ini sedang menerobos ke alam Kaisar Langit Agung. Jadi begitu, Feng Wuchen mengangguk. Dia membuka gulungan itu dan bertanya, Apakah kamu yakin peta ini adalah tempat tinggal Gua Kuno? Jangan khawatir, Tuan Muda Dewa Naga. Saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Itu memang sebuah Gua Kuno. Saya bisa merasakan aura kuno yang samar, kata King Liu dengan pasti. Sangat bagus. Feng Wuchen tersenyum penuh harap, jika itu adalah Gua Kuno, pasti ada banyak harta karun. Lain kali, ingatlah untuk meninggalkan barang bagus seperti itu untukku. Tentu, King Liu tersenyum tipis. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen meninggalkan pavilion bayangan langit. Begitu Feng Wuchen pergi, Ming Yue memperlihatkan separuh tubuhnya dari pintu masuk aula. Mata indahnya bersinar dengan sentuhan kesedihan. Tenang saja. Kalau kamu menyukai seseorang, kamu tidak harus mendapatkannya. Menyembunyikannya di dalam hati bukanlah hal yang buruk. Tidakkah kamu akan lega jika melihatnya baik-baik saja? Sebuah suara lembut memasuki telinga Ming Yue. Pengejar gelombang, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu. Ming Yue berkata dengan dingin. Wave Chasing mengangkat bahu dan tersenyum, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Saya dapat melihat bahwa saya juga memiliki seseorang yang saya sukai. Sayangnya, orang yang saya sukai tidak menyukai saya dan bahkan membenci saya. Itu bukan perasaan yang baik. Anda jauh lebih baik dariku. Terkadang, tidak baik bagimu untuk mengatakannya dengan lantang. Wave Chasing menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar aula. Melihat punggung Wave Chasing, Ming Yue tidak tahu harus berkata apa. Setelah kembali ke Istana Naga, Feng Wuchen segera mulai memeriksa peta gua kuno tersebut. Aura gulungan itu masih memiliki jejak aura kuno. Feng Wuchen dengan lembut membuka gulungan itu. Ling Xiao Xiao dan Miao King Ching segera menoleh. Kakak Feng, apakah peta ini benar-benar gua kuno? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Jika King Liu berkata begitu, maka itu pasti benar. Feng Wuchen menganggup tanpa ragu. Zhang Junlan menebak, Tuan, jika itu adalah gua kuno, maka pasti ada harta karun kuno di dalamnya. He he, tentu saja, saya sudah lama tidak mencari harta karun. Feng Wuchen tertawa gembira. Kemudian, dia dengan hati-hati melihat peta di gulungan itu. Aku suka mencari harta karun. Ini sangat memuaskan. Yi Tian Xing berkata dengan penuh semangat. Di mana ini ditandai? Bai Li Yu Feng bingung ketika dia melihat tempat yang ditandai di peta. Tuan muda, ini adalah alam pemusnahan. Long Ji berkata dengan pasti. Itu benar. Feng Wuchen menganggup dan berkata, itu memang di alam pemusnahan. Lokasi tepatnya adalah alam pemusnahan. Alam pemusnahan, Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. Alam pemusnahan adalah area terlarang di alam surga. Ini adalah pegunungan yang sangat misterius dengan banyak binatang buas yang kuat. Ini bahkan lebih menakutkan daripada lembah es misterius. Long King menjelaskan. Long King, apakah kamu pernah ke sana? Ye Tian Wei dengan cepat bertanya. Tidak. Long King menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu terlalu berbahaya. Patriark tidak mengizinkan kita memasuki alam pemusnahan, tapi Tuan Muda telah ada di sana. Kakak Feng Menguasai Liu Qingyang dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan heran. Kakak Feng, apakah kamu pernah ke sana? Ling Xiao bertanya dengan heran. Ya, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, tempat itu sangat kuno. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, binatang buas di alam pemusnahan semuanya berada di tingkat Kaisar Surgawi. Di kedalaman alam pemusnahan, ada juga makhluk mengerikan yang tidak diketahui. Binatang buas. Ada juga binatang buas di tingkat Kaisar Langit ke-9. Saya bertemu mereka saat itu. Binatang buas setingkat Kaisar Surgawi. Dan binatang buas tingkat Kaisar Langit ke-9. Kaisar Naga dan yang lainnya sangat ketakutan. Siapa yang berani pergi ke daerah terlarang yang begitu menakutkan? Alam pemusnahan adalah area terlarang yang paling menakutkan di alam surga. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi menerobos masuk, jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin menjadi mangsa binatang buas. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah mati di alam pemusnahan. Titik-petik 2, Feng Wuchen melanjutkan. Apakah itu menakutkan? Lin Yu sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Long King tersenyum dan berkata, Singkatnya, ini lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Justru karena itulah aku tidak berencana membawa kalian ke sana. Feng Wuchen mengangkat bahunya. Kaisar Merah menelan seteguk air liur dan berkata, Sebaiknya aku tinggal di Istana Dewa Naga untuk berkultivasi. Tuan Muda, saya telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Biarkan saya menemani Anda. Long King buru-buru berkata, Aku juga ingin melihat seperti apa kawasan terlarang paling menakutkan di alam surga. Tuan Muda, Saya akan pergi juga. Long Ji segera mengikuti. Feng Wuchen tersenyum mengantisipasi dan berkata, Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera menuju ke alam pemusnahan. 1505. Kuil layak Surgawi. Usuan muncul di kuil dan membungkuk hormat. Salam, Tetua Agung. Bagaimana luka yang mulia? Suge Wu Ji membuka matanya sedikit dan bertanya dengan tenang. Usuan berkata dengan hormat, Cedera yang mulia sangat serius. Dia sudah stabil dan nyawanya tidak dalam bahaya. Yakinlah, Tetua Agung. Suge Wu Ji menganggup dan berkata, Saya tidak menyangka sepuluh yang mulia telah berkembang sedemikian rupa setelah menghilang selama beberapa dekade. Kekuatan gabungan mereka dapat menekan yang mulia. Usuan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Long Ni Tian juga bersembunyi di kegelapan pada saat itu. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyerang, Rajurit yang terhormat pasti sudah mati. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik, atau dia sengaja membiarkannya aku mencari tahu. Long Ni Tian memang tidak sederhana. Begitu dia menerobos Kaisar Langit tingkat 9, aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Long Zun sudah mati, tapi Long Ni Tian masih hidup. Suge Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Dewan naga telah bangkit, tetapi mereka belum bergerak. Saya merasa Dewan naga mengulur waktu. Dengan kepribadian Long Tian Chou, bagaimana dia bisa puas? Usuan menebak. Mengulur waktu, Suge Wu Ji mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya para Dewan naga ingin mengolah Win Sado menjadi Long Zun kedua. Mereka ingin menggunakan rasa takut kita terhadap Dewan naga untuk membiarkan Win Sado tumbuh tanpa hambatan. Saya pikir juga begitu. Lima jenderal Dewa Long Zun dan sepuluh yang mulia telah terbangun. Tidak diragukan lagi ini adalah barisan masa lalu. Jika Win Sado tumbuh lebih kuat dari Long Zun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin banyak Usuan berkata, semakin dia khawatir. Feng Wu Chen memberinya perasaan tidak enak. Setelah jeda, Usuan berkata, bahkan jika Dewan naga telah terbangun, kekuatan mereka tidak meningkat banyak. Long Tian Chou mungkin belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan kuil yang layak surgawi, bahkan jika yang mulia masih ada tertidur, kita bisa melukai Dewan naga lagi. Saya pikir ini adalah kesempatan untuk melenyapkan kekuatan alam roh. Kita tidak bisa membiarkan Win Sado tumbuh lebih kuat. Suge Wu Ji mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, pelindung ketiga, segala sesuatunya tidak semudah yang kau bayangkan. Bahkan jika Long Tian Chou belum pulih dari luka-lukanya, dia masih berada di alam yang mulia. Jangan meremehkan kekuatan pangkat ilahi. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan Win Sado saja? Delapan kaisar surgawi yang agung telah mencoba membunuh Win Sado berkali-kali. Jam berapa yang tidak gagal, Win Sado selalu dilindungi secara diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik para Dewan naga. Jika mereka tidak memusnahkan mereka sekarang, apakah mereka harus menunggu sampai Tuhan surgawi bangun? Saat itu, Win Sado sudah berkembang. Usuan berkata sambil mengerutkan kening. Perkataan Usuan bukannya tanpa alasan. Setiap kali mereka gagal, itu sebagian besar disebabkan oleh Dewan naga. Jika ini masalahnya, meskipun mereka mencoba 10 ribu kali, mereka tetap gagal. Tetua Agung, kita tidak bisa berhenti hanya karena para Dewan naga terlibat. Jika ini terjadi setiap saat, kita tidak akan pernah bisa membunuh Win Sado. Bukankah rakyat kita akan mati sia-sia? Kapan kuil surgawi pernah takut pada Dewan naga? Usuan menjadi semakin gelisah. Suge Wu Ji terdiam. Tetua Agung, kata-kata pelindung ketiga masuk akal. Sekalipun kita tidak bisa menghancurkan Dewan naga, setidaknya kita bisa menyakiti mereka. Dengan kekuatan kuil surgawi, kita tidak perlu takut pada Dewan naga. Saat ini, suara lama terdengar di aula. Usuan berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung, jangan ragu. Bahkan jika kita tidak bisa menangani Long Tian Chou, bagaimana yang mulia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Selama yang mulia bangun, Dewan naga akan dihancurkan. Berikan perintah. Berikan perintahnya. Panggil Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Kumpulkan Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit dari kuil yang layak surgawi. Tujuh hari kemudian, kita akan mengepung kuil surgawi dan Dewan naga. Mereka yang tidak taat akan mati. Perintah bermartabat Suge Wu Ji diturunkan dari aula. Sangat bagus. Kali ini, kita akan menghancurkan Dewan naga sepenuhnya. Usuan mencibir, matanya bersinar dengan keganasan yang menakutkan. Kami mematuhi perintah Tetua Agung. Dalam sekejap, teriakan hormat datang dari berbagai istana di kuil surgawi. Aura mengerikan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suge Wu Ji adalah eksistensi dengan kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang kedua setelah satu orang dan di atas orang lain. Para ahli top yang tidur di kedalaman kuil surgawi terbangun satu demi satu. Mereka seperti binatang purba yang bangun dari tidurnya. Pada saat itu, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Perang besar untuk menghancurkan kuil surgawi dan Dewa Naga akan segera dimulai. Wilayah Pemusnahan Feng Wu Chen, Long Ji, dan Long King muncul dalam sekejap dan terbang menuju alam surgawi primitif tanpa henti. Alam surgawi primitif terletak di utara wilayah pemusnahan. Sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di sana. Tuan muda, bagaimana jika tanda di peta berada di kedalaman alam surgawi primitif? Long King bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen melihat peta saat dia terbang. Dari tanda di peta, seharusnya tidak berada di kedalaman. Tanda pertama adalah alam surgawi primitif dan tanda kedua adalah lokasi spesifik dari alam surgawi primitif. Jika saya ingat dengan benar, gunung ini tidak ada di dalamnya. Kedalamannya Jika berada di kedalaman, semua binatang buas itu adalah makhluk setingkat Kaisar Langit Agung. Nyawa Feng Wu Chen dan dua orang lainnya akan berada dalam bahaya. Sekitar dua jam kemudian, Feng Wu Chen dan dua orang lainnya tiba di pinggiran alam surgawi primitif. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang buas yang mengguncang bumi datang dari alam surgawi primitif. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Gelombang aura menakutkan menyebar dari alam surgawi primitif. Alam surgawi primitif hanyalah sebuah keberadaan pegunungan primitif. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Alam surgawi primitif memang layak menjadi area terlarang paling menakutkan di alam surga. Binatang buas di pinggiran semuanya berada di tingkat Kaisar Surgawi. Bukankah mereka memperoleh kecerdasan? Long King tidak bisa tidak terkejut. Feng Wu Chen berkata, mereka bukanlah binatang spiritual, mereka hanyalah binatang ganas, berbeda dari klan binatang spiritual, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, sulit bagi mereka untuk mengembangkan kecerdasan, tetapi ada beberapa pengecualian. Setelah berada di alam surga selama bertahun-tahun, inilah pertama kalinya aku datang ke tempat terkutuk ini. Kata Long Ji. Setelah masuk, kita harus berhati-hati. Kita sudah menjadi sasaran mereka. Kita hanya perlu menemukan gua kuno dan tidak bertarung dengan binatang buas. Kalau tidak, kita akan menarik lebih banyak binatang buas. Feng Wu Chen memperingatkan. Ya, tuan muda. Keduanya menganggup dengan hormat. Desir, desir, desir. Ketiga sosok itu dengan cepat bergerak menuju alam surgawi primitif. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Menguasai. Tetua Agung Kuil Empirean telah memberikan perintah untuk mengepung dan memusnahkan istana Dewa Naga dan Dewa Naga dalam tujuh hari. Suge Wu Ji telah mengumpulkan Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit di bawah Kuil Empirean. Saat Feng Wu Chen memasuki alam surgawi primitif, dia tiba-tiba menerima berita dari jurang kuno. Apa? Tujuh hari kemudian, ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tuan Muda, ada apa? Long Ji dan Long King bertanya pada saat bersamaan. Ekspresi Feng Wu Chen sangat serius saat dia mengerutkan kening dan berkata, Kuil Empirean akan mengepung dan memusnahkan istana Dewa Naga dan Dewa Naga dalam tujuh hari. Ini bahkan lebih awal dari yang kubayangkan. 1506 Kuil Layak Surgawi Usuan muncul di kuil dan membungkuk hormat. Salam, Tetua Agung Bagaimana luka yang mulia? Suge Wu Ji membuka matanya sedikit dan bertanya dengan tenang. Usuan berkata dengan hormat, Cedera yang mulia sangat serius. Dia sudah stabil dan nyawanya tidak dalam bahaya. Yakinlah, Tetua Agung Suge Wu Ji menganggup dan berkata, Saya tidak menyangka sepuluh yang mulia telah berkembang sedemikian rupa setelah menghilang selama beberapa dekade. Kekuatan gabungan mereka dapat menekan yang mulia. Usuan mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Long Nityan juga bersembunyi di kegelapan pada saat itu. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyerang, Prajurit yang terhormat pasti sudah mati. Orang ini bersembunyi dengan sangat baik, Atau dia sengaja membiarkannya aku mencari tahu. Long Nityan memang tidak sederhana. Begitu dia menerobos kaisar langit tingkat 9, Aku khawatir bahkan aku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Long Zun sudah mati, Tapi Long Nityan masih hidup. Suge Wu Ji mengerutkan kening dalam-dalam. Dewa Naga telah bangkit, Tetapi mereka belum bergerak. Saya merasa Dewa Naga mengulur waktu. Dengan kepribadian Long Tian Chou, Bagaimana dia bisa puas? Wu Suan menebak. Mengulur waktu. Suge Wu Ji mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya para Dewa Naga ingin mengolah Win Sado menjadi Long Zun kedua. Mereka ingin menggunakan rasa takut kita terhadap Dewa Naga Untuk membiarkan Win Sado tumbuh tanpa hambatan. Saya pikir juga begitu. Lima jenderal Dewa Long Zun dan sepuluh yang mulia telah terbangun. Tidak diragukan lagi ini adalah barisan masa lalu. Jika Win Sado tumbuh lebih kuat dari Long Zun, konsekuensinya tidak terbayangkan. Semakin banyak Wu Suan berkata, semakin dia khawatir. Feng Wu Chen memberinya perasaan tidak enak. Setelah jeda, Wu Suan berkata, Bahkan jika Dewa Naga telah terbangun, Kekuatan mereka tidak meningkat banyak. Long Tian Chou mungkin belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan kuil yang layak surgawi, Bahkan jika yang mulia masih ada tertidur, Kita bisa melukai Dewa Naga lagi. Saya pikir ini adalah kesempatan untuk melenyapkan kekuatan alam roh. Kita tidak bisa membiarkan Win Sado tumbuh lebih kuat. Suge Wu Ji mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, Pelindung ketiga, segala sesuatunya tidak semudah yang kau bayangkan. Bahkan jika Long Tian Chou belum pulih dari luka-lukanya, Dia masih berada di alam yang mulia. Jangan meremehkan kekuatan pangkat ilahi. Kalau begitu, apakah kita akan membiarkan Win Sado saja? Delapan kaisar surgawi yang agung telah mencoba membunuh Win Sado berkali-kali. Jam berapa yang tidak gagal. Win Sado selalu dilindungi secara diam-diam oleh pembangkit tenaga listrik para Dewa Naga. Jika mereka tidak memusnahkan mereka sekarang, Apakah mereka harus menunggu sampai Tuhan surgawi bangun? Saat itu, Win Sado sudah berkembang. Usuan berkata sambil mengerutkan kening. Perkataan Usuan bukannya tanpa alasan. Setiap kali mereka gagal, itu sebagian besar disebabkan oleh Dewa Naga. Jika ini masalahnya, meskipun mereka mencoba 10 ribu kali, mereka tetap gagal. Tetua Agung, kita tidak bisa berhenti hanya karena para Dewa Naga terlibat. Jika ini terjadi setiap saat, kita tidak akan pernah bisa membunuh Win Sado. Bukankah rakyat kita akan mati sia-sia? Kapan kuil surgawi pernah takut pada Dewa Naga? Usuan menjadi semakin gelisah. Suge Wu Ji terdiam. Tetua Agung, kata-kata pelindung ketiga masuk akal. Sekalipun kita tidak bisa menghancurkan Dewa Naga, setidaknya kita bisa menyakiti mereka. Dengan kekuatan kuil surgawi, kita tidak perlu takut pada Dewa Naga. Saat ini, suara lama terdengar di aula. Usuan berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Agung, jangan ragu. Bahkan jika kita tidak bisa menangani Long Tian Chou, bagaimana yang mulia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Selama yang mulia bangun, Dewa Naga akan dihancurkan. Berikan perintah. Berikan perintahnya. Panggil Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Kumpulkan Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit dari kuil yang layak surgawi. Tujuh hari kemudian, kita akan mengepung kuil surgawi dan Dewa Naga. Mereka yang tidak taat akan mati. Perintah bermartabat Suge Wu Ji diturunkan dari aula. Sangat bagus. Kali ini, kita akan menghancurkan Dewa Naga sepenuhnya. Usuan mencibir, matanya bersinar dengan keganasan yang menakutkan. Kami mematuhi perintah Tetua Agung. Dalam sekejap, teriakan hormat datang dari berbagai istana di kuil surgawi. Aura mengerikan tersapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suge Wu Ji adalah eksistensi dengan kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang kedua setelah satu orang dan di atas orang lain. Para ahli top yang tidur di kedalaman kuil surgawi terbangun satu demi satu. Mereka seperti binatang purba yang bangun dari tidurnya. Pada saat itu, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Perang besar untuk menghancurkan kuil surgawi dan Dewa Naga akan segera dimulai. Wilayah Pemusnahan Feng Wu Chen, Long Ji, dan Long King muncul dalam sekejap dan terbang menuju alam surgawi primitif tanpa henti. Alam surgawi primitif terletak di utara wilayah pemusnahan. Sangat sedikit orang yang menginjakan kaki di sana. Tuan Muda, bagaimana jika tanda di peta berada di kedalaman alam surgawi primitif? Long King bertanya dengan cemas. Feng Wu Chen melihat peta saat dia terbang. Dari tanda di peta, seharusnya tidak berada di kedalaman. Tanda pertama adalah alam surgawi primitif dan tanda kedua adalah lokasi spesifik dari alam surgawi primitif. Jika saya ingat dengan benar, gunung ini tidak ada di dalamnya. Kedalamannya Jika berada di kedalaman, semua binatang buas itu adalah makhluk setingkat Kaisar Langit Agung. Nyawa Feng Wu Chen dan dua orang lainnya akan berada dalam bahaya. Sekitar dua jam kemudian, Feng Wu Chen dan dua orang lainnya tiba di pinggiran alam surgawi primitif. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan binatang buas yang mengguncang bumi datang dari alam surgawi primitif. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Gelombang aura menakutkan menyebar dari alam surgawi primitif. Alam surgawi primitif hanyalah sebuah keberadaan pegunungan primitif. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Alam surgawi primitif memang layak menjadi area terlarang paling menakutkan di alam surga. Binatang buas di pinggiran semuanya berada di tingkat Kaisar Surgawi. Bukankah mereka memperoleh kecerdasan? Long King tidak bisa tidak terkejut. Feng Wu Chen berkata, mereka bukanlah binatang spiritual, mereka hanyalah binatang ganas, berbeda dari klan binatang spiritual, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka, sulit bagi mereka untuk mengembangkan kecerdasan, tetapi ada beberapa pengecualian. Setelah berada di alam surga selama bertahun-tahun, inilah pertama kalinya aku datang ke tempat terkutuk ini. Kata Long Jia. Setelah masuk, kita harus berhati-hati. Kita sudah menjadi sasaran mereka. Kita hanya perlu menemukan gua kuno dan tidak bertarung dengan binatang buas. Kalau tidak, kita akan menarik lebih banyak binatang buas. Feng Wu Chen memperingatkan. Ya, Tuan Muda. Keduanya menganggup dengan hormat. Desir, desir, desir. Ketiga sosok itu dengan cepat bergerak menuju alam surgawi primitif. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Menguasai, Tetua Agung Kuil Empirean telah memberikan perintah untuk mengepung dan memusnahkan istana Dewa Naga dan Dewa Naga dalam tujuh hari. Suge Wu Ji telah mengumpulkan Kaisar Langit Agung dan Kaisar Langit di bawah Kuil Empirean. Saat Feng Wu Chen memasuki alam surgawi primitif, dia tiba-tiba menerima berita dari jurang kuno. Apa? Tujuh hari kemudian, ekspresi Feng Wu Chen tiba-tiba berubah, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tuan Muda, ada apa? Long Ji dan Long King bertanya pada saat bersamaan. Ekspresi Feng Wu Chen sangat serius saat dia mengerutkan kening dan berkata, Kuil Empirean akan mengepung dan memusnahkan istana Dewa Naga dan Dewa Naga dalam tujuh hari. Ini bahkan lebih awal dari yang kubayangkan. 1507. Anak ini tidak sederhana. Saya tidak dapat melihat melalui kultifasinya dan tidak dapat merasakan energi apapun. Matanya seolah bisa melihat ke dalam diriku. Itu membuatku merasa tidak nyaman. Apalagi dia memberiku perasaan yang sangat istimewa. Keberanian ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki orang biasa. Helian Zan mengamati Feng Wu Chen dan diam-diam terkejut. Tuan Muda, saya akan menangani binatang buas ini. Kalian pilih buah jiwa dunia alternatif. Anak ini mungkin ada di sini untuk merebut harta karun itu. Dia bisa mengendalikan binatang setingkat Kaisar Langit, yang berarti budidayanya telah mencapai Kaisar Langit. Dunia, Long Ji mengirimkan suaranya. Di sekitar lembah, di bawah kendali Helian Zan, lusinan binatang menakutkan tetap tidak bergerak. Mata hijau mereka menatap Feng Wu Chen dan dua lainnya, siap menyerang kapan saja. Feng Wu Chen memandang Helian Zan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana aku harus memanggil kalian bertiga? Helian Zan bertanya dengan acuh tak acuh. Feng Wu Chen. Panjang King. Panjang Ji. Feng Wu Chen dan dua lainnya menjawab dengan lugas. Mereka tidak akan membiarkan orang lain menertawakan Dewa Naga karena kurangnya sopan santun mereka. Kami belum pernah bertemu sebelumnya dan tidak pernah menyinggung perasaanmu. Mengapa kamu mengendalikan begitu banyak binatang? Feng Wu Chen bertanya tanpa ekspresi. Nada suaranya tidak membawa emosi apapun. Tentu saja, itu karena buah jiwa dunia alternatif. Helian Zan tersenyum tipis dan berkata, saya telah menjaga harta karun ini selama beberapa waktu. Kalian ingin merebutnya begitu anda datang. Bukankah saya harus menghentikan anda? Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Long King berteriak. Dia sama sekali tidak mempercayai Helian Zan. Percaya atau tidak, itu bukan masalahku, itu masalahmu. Helian Zan masih memiliki senyuman tipis di wajahnya. Lalu, selain buah jiwa dunia alternatif, harta apa lagi yang menjadi milikmu? Feng Wu Chen bertanya lagi. Melihat Feng Wu Chen, Helian Zan berkata, belum. Karena itu masalahnya, maka buah jiwa dunia alternatif adalah milikmu. Feng Wu Chen berkata dengan lugas. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Apa? Ekspresi Long King langsung berubah. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen benar-benar akan memberikan harta yang begitu berharga kepada Helian Zan. Bagaimana Long King bisa bersedia? Namun, saat Long King hendak mengatakan sesuatu, Feng Wu Chen sudah berjalan jauh. Tak berdaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Helian Zan dengan marah sebelum terbang menjauh juga. Buah bencana jiwa dunia alternatif memang merupakan harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan, namun bagi Feng Wu Chen, itu bukanlah harta karun yang harus ia miliki. Bagaimanapun, Feng Wu Chen masih memiliki jiwa es seribu tahun. Sejak buah bencana jiwa dunia alternatif ditemukan pertama kali oleh Helian Zan, Feng Wu Chen secara alami tidak akan merebutnya dengan paksa. Melihat Feng Wu Chen dan dua orang lainnya pergi, Helian Zan berseru, Feng Wu Chen. Apakah mereka di sini untuk mencari harta karun? Helian Zan menebak. Karena penasaran, dia mengikuti mereka dengan cermat. Buah jiwa bencana dunia alternatif dilindungi oleh puluhan binatang buas kaisar surgawi. Helian Zan tidak takut barang itu akan diambil oleh orang lain. Tuan muda, harta yang sangat berharga, apakah Anda memberikannya begitu saja? Mengejar Feng Wu Chen, Long King bertanya dengan enggan. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, buah jiwa dunia alternatif memang ditemukan olehnya terlebih dahulu. Empat binatang ganas dilembah sudah berada di bawah kendalinya. Jika tidak, pernahkah Anda melihat wilayah dengan empat binatang ganas yang hidup dalam harmoni? Berengsek, saya benar-benar tidak mau. Buah bencana jiwa dunia alternatif memungkinkan kita menerobos alam dalam waktu singkat. Jika Tuan muda memakannya, menerobos kaisar langit tahap akhir, menerobos ke kaisar langit agung jelas tidak menjadi masalah. Semakin Long King memikirkannya, semakin dia tidak mau. Dia berharap dia bisa kembali dan merebutnya. Lupakan saja, pasti ada tempat lain. Tujuan kita saat ini adalah gua tempat tinggal kuno. Bahkan mungkin ada harta karun kuno. Feng Wu Chen tidak keberatan. Kekuatan keluarga Helian tidaklah sederhana. Helian Zan seharusnya adalah keturunan keluarga Helian. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata Long Jia. Keluarga Helian sama terkenalnya dengan keluarga Simen. Kekuatan mereka memang tidak sederhana. Namun, mereka jarang berpindah-pindah di alam surga. Saya hanya melihat Tuan muda Helian dan tetua agung keluarga Helian. Kata Feng Wu Chen. En, dia mengikuti kita. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen secara tidak sengaja merasakan bahwa Helian Zan mengikuti mereka. Namun, dia tidak mengungkapkannya. Feng Wu Chen mungkin tidak bisa merasakan Helian Zan yang bersembunyi di kegelapan, tapi jika dia bergerak, Helian Zan bisa melupakan menghindari indera Feng Wu Chen. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan dua orang lainnya tiba di puncak gunung tempat titik yang ditandai berada. Namun, setelah mencari ke seluruh puncak gunung, mereka tidak menemukan gua tempat tinggalnya. Mereka memang kemari untuk mencari harta karun. Namun, apa yang mereka cari? Mereka memiliki peta di tangan mereka. Mungkinkah mereka sedang mencari harta karun? Helian Zan yang bersembunyi di kegelapan diam-diam penasaran. Tuan muda, kami tidak menemukan gua tempat tinggalnya. Kami juga tidak merasakan aura kuno apapun. Mungkinkah tandanya salah? Long Ji bertanya dengan bingung. Saya juga tidak menemukannya. Mungkin bukan gunung ini. Long King menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak begitu. Jika tandanya salah, bagaimana King Liu bisa menemukan gua itu? Feng Wu Chen mengerutkan kening karena bingung dan membuka peta untuk melihat lagi. Pasti di sini. Perhatikan baik-baik. Orang-orang di Sky Shadow Pavilion tidak akan membuat kesalahan. Saya percaya pada King Liu. Feng Wu Chen berkata dengan tegas. Tuan muda, mungkinkah sebuah formasi telah menyegel gua tempat tinggalnya? Atau formasi ilusi? Long King menebak. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak, saya tidak bisa merasakan kekuatan formasi. Apakah ada metode lain yang bisa menyegel aura tempat tinggal gua? Long Ji mengerutkan kening karena bingung. King Liu mengatakan bahwa orang-orang yang datang untuk menyelidiki dapat merasakan aura kuno samar dari gua tempat tinggalnya. Namun, kami tidak merasakan apapun. Ini aneh. Feng Wu Chen bingung. Kamu bisa merasakan aura samar. Long King mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menebak, Jika gua tempat tinggalnya benar-benar ada di gunung ini dan kita dapat merasakan aura samar, ini berarti gunung ini dapat mengisolasi aura tempat tinggal gua. Memisahkan, mata Feng Wu Chen berbinar, dia segera berjongkok dan menempelkan telapak tangannya ke gunung untuk merasakan dengan hati-hati. Sesaat kemudian, Feng Wu Chen membuka matanya dan berseru kegirangan, ditemukan. Memang benar demikian, gunung ini mengisolasi aura tempat tinggal gua. Saya bisa merasakan aura kuno yang samar melalui gunung. Memang, Long Ji juga merasakan aura kuno yang samar dan berkata dengan penuh semangat, Tuan muda, itu ada di tebing sebelah sana. Melihat Feng Wu Chen dan dua orang lainnya bersuka cita, Helian Zan berpikir, apakah kamu menemukannya? Mengikuti aura samar, Feng Wu Chen mengunci lokasi persis gua tempat tinggalnya. Letaknya di dinding batu di tepi tebing. Ledakan. Feng Wu Chen menyerang dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, dinding batu runtuh dan gua kuno muncul di depan mata mereka. Begitu gua tempat tinggalnya muncul, aura kuno menyapu. Haha, ini bagus. Tuan muda, menemukannya, menemukannya. Long King tertawa gembira dan tidak sabar untuk segera masuk ke dalam gua. Dengan aura yang begitu menakutkan, pemilik gua tempat tinggalnya pasti tidak sederhana. Seru Long Ji. Feng Wu Chen menekan ekstasi di dalam hatinya dan mengingatkan, pasti ada jebakan di gua kuno tempat tinggalnya. Hati-hati. Merasakan aura kuno yang kuat, Helian Zan, yang bersembunyi di kegelapan, berseru kaget, mereka sebenarnya mencari gua tempat tinggal kuno. 1508. Gua kuno tempat tinggalnya tersembunyi di balik bebatuan gunung. Tidak ada aura yang menyebar, jadi tidak mungkin dideteksi. Jika bukan karena merasakan gunung tersebut, Feng Wu Chen tidak akan bisa menemukan gua kuno tempat tinggalnya. Tuan muda, ayo cepat masuk dan melihat-lihat, kata Long King bersemangat. Sepertinya dia juga seseorang yang menyukai kegembiraan. Hati-hati, Feng Wu Chen mengingatkan lagi dan memimpin untuk memasuki gua tempat tinggalnya. Ekspresinya serius saat dia dengan waspada memeriksa gua tempat tinggalnya. Setelah memasuki gua tempat tinggalnya, Feng Wu Chen memasang penghalang dewa naga di pintu masuk gua. Pertama, bisa mencegah binatang buas, dan kedua, bisa menghentikan heliansan. Dinding batu lorong tempat tinggal gua dilapisi dengan kristal yang memancarkan cahaya putih redup, menyebabkan lorong menjadi agak terang. Segala jenis tanaman obat tumbuh di dinding batu. Bagi seorang alkemis, ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar. Tempat yang paling padat aura kunonya sangat dalam. Mungkin di tengah gunung. Semakin dalam gua itu berada, semakin mudah untuk menyembunyikan auranya, kata Long Ji. Tuan muda, saya sudah bisa merasakan aura yang kuat. Aku ingin tahu harta apa itu. Akan lebih baik jika kita bisa menemukan buah bencana jiwa dunia alternatif. Long King berkata dengan penuh semangat, sangat bersemangat. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, gua kuno itu memang tidak mengecewakanku. Di luar gua tempat tinggalnya, Helianzan muncul dalam sekejap. Penghalang dewa naga. Sudut mulut Helianzan sedikit melengkung saat dia berkata sambil tersenyum, meskipun penghalang dewa naga sangat kuat, itu tidak bisa menghentikanku. Saat dia berbicara, Helianzan dengan ringan menekan telapak tangannya pada penghalang emas dan benar-benar dengan paksa menyerap kekuatan penghalang itu. Dalam sekejap, penghalang dewa naga menghilang. Dia masuk. Penghalang dewa naga menghilang. Feng Wu Chen segera merasakannya, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Di luar gua tempat tinggal, setelah hilangnya penghalang dewa naga, aura kuno yang sangat kuat tersapu. Aura kuno sekali, tempat tinggal gua ini tidak sederhana. Sepertinya ada banyak harta karun kuno di dalamnya. Helianzan menyeringai dan masuk tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen dan dua lainnya dengan hati-hati berjalan menuju bagian terdalam dari gua tempat tinggal. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat aura kunonya. Selain itu, Feng Wu Chen memetik banyak tanaman obat yang berharga di sepanjang jalan. Sekitar setengah jam kemudian, Feng Wu Chen dan dua orang lainnya tiba di bagian terdalam gua. Gua itu berukuran lebih dari 100 meter persegi. Itu adalah gua buatan manusia. Tempat tinggal gua buatan manusia tidaklah sederhana dan kasar. Ada meja batu dan kursi batu yang indah. Di atas meja batu, ada dua cincin penyimpanan dan tiga kotak indah. Ada juga rak kayu yang indah di sekitar gua tempat tinggalnya. Di atasnya, ada banyak tumbuhan kering dan harta surga dan bumi. Pemilik rumah gua tampaknya adalah seorang alkemis ketika dia masih hidup. Semua pil ini adalah pil tingkat surgawi. Dia pasti seorang alkemis tingkat surgawi. Feng Wu Chen bergumam sambil melihat sekeliling rumah gua. Tuan muda, ada dua cincin penyimpanan dan tiga kotak. Long King sangat gembira. Namun, tatapan Feng Wu Chen tertuju pada sudut terdalam gua. Aura kuno dan menakutkan datang dari sudut itu. Tuan muda, apa itu? Long Ji bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap ke sudut. Feng Wu Chen mendekat selangkah demi selangkah. Cahaya berdarah samar terpancar dari sudut. Esensi darah. Esensi darah tersegel. Feng Wu Chen sangat gembira. Esensi darah seorang ahli kuno. Long King berseru penuh semangat. Tepatnya, esensi darah yang dimurnikan bukan lagi esensi darah. Ini adalah energi murni. Inti dari esensi sangat besar. Pantas saja aku tidak bisa membedakannya dengan esensi darah dari aura. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Energi murni. Long King bahkan lebih gembira lagi. Merusak. Feng Wu Chen membentuk segel misterius dengan satu tangan. Kemudian, dia menunjuk segelnya dan berteriak, hancurkan. Karena sudah lama sekali, kekuatan segelnya sangat lemah. Feng Wu Chen dapat membuka segelnya dengan mudah. Mendesis. Segelnya rusak. Energi mengerikan itu langsung dilepaskan. Energi yang menakutkan membuat Feng Wu Chen dan dua lainnya menghirup udara dingin. Energi macam apa ini? Apakah ini kekuatan pemilik rumah gua? Ini benar-benar bisa mencapai tingkat yang menakutkan. Helian Zhan, yang masih berada di lorong, mau tidak mau melompat ketakutan karena energi yang menakutkan ini. Aura energi yang menakutkan dengan cepat menyebar di sepanjang lorong. Sesaat kemudian, ia bergegas keluar dari pintu masuk rumah gua dan menyebar dengan ganas, menakuti banyak binatang buas tingkat kaisar surgawi untuk melarikan diri dengan panik. A tingkat energi apa ini? Long Ji berkata dengan sangat ngeri. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Meneguk. Energi ini sungguh menakutkan. Long King sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Kekuatan kaisar langit tingkat sembilan puncak. Feng Wu Chen tercengang, sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa ini adalah energi esensi darah yang dimurnikan. Untuk dapat mencapai tingkat yang menakutkan setelah dimurnikan dan dikompresi, pemilik esensi darah ini pastinya adalah kaisar surgawi tingkat sembilan ketika dia masih hidup. Tuan muda, ini tidak nyata, kan? Long King bertanya dengan hampa, tidak berani percaya bahwa dia benar-benar bisa mendapatkan energi murni dari kaisar langit tingkat sembilan puncak. Energi murni yang menakutkan seperti itu sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam kaisar langit agung. Setelah terkejut, Feng Wu Chen berkata dengan gembira, wajahnya penuh dengan senyuman cemerlang. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan langsung menyimpan energi menakutkan dan murni ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tuan muda, pemilik rumah gua adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Cincin penyimpanannya pasti memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Long King tiba-tiba terbangun dan melompat dengan semangat. Energinya hilang. Sepertinya itu direnggut oleh Feng Wu Chen dan mereka semua. Aura menakutkan itu langsung menghilang. Helian Zhan menduga itu direnggut oleh Feng Wu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya. Long King, singkirkan pil obat ini. Feng Wu Chen datang ke depan rak kayu dengan semangat tinggi. Long King memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Adapun ramuan obat kering, sudah tidak berguna. Harta karun alam ini semuanya memancarkan Aura kuno. Energi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Sangat cocok untuk dikembangkan oleh para kaisar langit dan kaisar langit agung. Sungguh panen yang sangat besar. Feng Wu Chen berkata dengan gelisah. Dengan lambayan tangannya, dia menyimpan banyak harta karun alam yang kuat dan berharga ke dalam cincin penyimpanannya. Long Ji dan Long King tidak mengikuti upacara. Kekayaan alam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Mereka sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Tuan muda, cepat! Ada juga cincin dan kotak penyimpanan di atas meja batu. Setelah mengumpulkan semua harta karun alam, Long King buru-buru berlari ke meja batu dan tersenyum penuh semangat. Berhenti mengintip, tunjukkan dirimu. Feng Wu Chen melihat keterowongan dan berkata tanpa ekspresi. Oh, kamu sungguh kuat. Anda benar-benar bisa merasakan saya. Helian Zan terkejut. Sosoknya muncul begitu saja. Melihat Feng Wu Chen, Helian Zan menebak. Teknik gerakan keluarga Helian cukup istimewa. Hanya orang dengan kekuatan jiwa yang kuat yang dapat merasakan saya saat saya bergerak. Kekuatan jiwa Anda seharusnya sangat kuat. Itu kamu. Long King mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Helian Zan mengangkat bahu dan berkata, Saya hanya ingin tahu. Ini juga pertama kalinya saya melihat rumah gua kuno. Jangan khawatir, saya tidak menemukan rumah gua ini. Saya tidak akan merebut harta karun itu dari Anda. Bahkan jika kamu ingin merebutnya, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Long Ji berkata dengan tidak senang. 1509. Aku tahu kamu adalah kaisar surgawi tingkat 6. Kamu jauh lebih kuat dariku. Beraninya aku merebutnya. Helian Zan mengangkat bahu. Dalam hal ini, dia masih sangat sadar diri. Bisakah kamu memberitahuku kekuatan macam apa itu? Helian Zan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Feng Wuchen. Itu bukan urusanmu. Long King menjawab dengan dingin. Itu esensi darah? Jawab Feng Wuchen acuh tak acuh. Dia melihat kotak-kotak di atas meja batu dan dengan santai mengambilnya. Esensi darah kaisar langit tingkat ke-9. Helian Zan terkejut, dan ekspresinya menegang. Kekuatan esensi darah kaisar surgawi tingkat ke-9 jelas merupakan harta karun tertinggi. Tuan Muda, apa yang ada di dalam kotak ini seharusnya adalah teknik atau teknik budidaya, tebak Long Ji. Tuan Muda, ekspresi Helian Zan berubah lagi. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya dengan tidak percaya, Kamu adalah Tuan Muda Dewa Naga. Bukankah aku terlihat seperti itu? Feng Wuchen bertanya sambil melihat ke arah Helian Zan yang terkejut. Mengapa? Apakah kamu takut? Long King mencibir dengan ekspresi dingin dan arogan. Helian Zan memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah Tuan Muda Dewa Naga. Tuan Muda, cepat buka dan lihat. Mungkinkah itu teknik ilahi? Long Ji bertanya dengan cemas. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan antisipasi, Seharusnya tidak salah. Kekuatan teknik Dewa Kuno jelas tidak sederhana. Feng Wuchen dengan lembut membuka kotak indah itu. Detik berikutnya, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari kotak Seperti letusan gunung berapi. Artefak Dewa Kuno Merasakan aura menakutkan ini, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Artefak Dewa Kuno, Long Ji, Long King, dan Helian Zan berseru pada saat bersamaan. Mereka menatap kotak itu dengan kaget tanpa berkedip. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa kotak indah ini sebenarnya adalah artefak Dewa Kuno. Di dalam kotak itu ada gagang pedang hitam. Yang ada hanya gagangnya dan tidak ada bilahnya. Pedang tanpa bayangan. Feng Wuchen melihat tiga kata yang terukir di gagang pedang dengan heran. Hanya gagangnya. Long Ji tercengang. Feng Wuchen mengambil gagang pedang dan melihatnya dengan cermat. Dia bingung, pedang tanpa bayangan ini benar-benar mistis. Ini pertama kalinya aku melihat pedang Dewa tanpa bilah. Tuan muda, jika Anda memasukkan kekuatan Anda ke dalamnya, bilahnya mungkin akan muncul. Long King menebak. Feng Wuchen mengangguk. Dia memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa Langitnya dan memasukkannya ke dalam pedang tanpa bayangan. Gagang pedang segera bersinar dengan cahaya kemasan, dan bilah pedang yang hampir transparan mengembun. Tentu saja, Feng Wuchen sangat gembira. Saat pedang itu terbentuk, aura haus darah yang sangat menakutkan mulai menyebar. Itu menakjubkan dan penuh pencegahan, seperti Raja Pedang. Pedang ilahi yang mistis. Aura yang sangat menakutkan, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Long Ji berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ini juga pertama kalinya aku melihat pedang Dewa seperti itu. Helian Zan juga kaget. Feng Wuchen mencengkram pedang tanpa bayangan dengan erat. Dia bisa merasakan aura menghina dari pedang tanpa bayangan. Dia berkata dengan penuh semangat, pedang tanpa bayangan jelas merupakan Raja Pedang. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Pedang ini tidak kalah dengan pedang Dewa naga tingkat ke-9. Orang yang bisa membuat pedang Dewa seperti itu pastilah seorang pandai besi yang luar biasa. Tuan muda, izinkan saya mencobanya. Long King berkata dengan penuh semangat dan dengan cepat mengambilnya dari tangan Feng Wuchen. Pedang Dewa kuno terasa berbeda, rasanya seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Perasaan tak terkalahkan, Long King menjadi semakin bersemangat. Long Ji mengambilnya dan mencobanya. Bahkan Helian Zan ingin mencobanya, tapi dia menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Setelah mengaguminya, Feng Wuchen menyimpannya di ring penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Dia melihat kotak kedua. Kotak pertama sudah berisi pedang Dewa yang begitu menakutkan, yang membuat Feng Wuchen dan yang lainnya semakin penasaran dan menantikan kotak kedua dan ketiga. Tuan muda, kotak ini pasti berisi teknik ilahi. Long King berkata dengan pasti, wajahnya penuh kegembiraan. Feng Wuchen segera membuka kotak kedua. Long Ji dan yang lainnya menatapnya tanpa berkedip. Di dalam kotak itu ada sebuah gulungan. Saat mereka melihat gulungan itu, Long Ji dan Long King sangat gembira. Kamu menebaknya dengan benar, Feng Wuchen tertawa gembira dan segera mengeluarkan gulungan itu untuk melihatnya. Teknik ilahi kuno, haha, ini benar-benar teknik ilahi. Setelah membukanya, Feng Wuchen tertawa gembira. Teknik ilahi kuno, segel sembilan lapisan jiwa es. Long King dan Long Ji melihat gulungan itu dan berseru serempak. Teknik ilahi kuno, tatapan kaget Helian Zan juga dengan cepat melihat gulungan itu. Segel sembilan lapisan jiwa es, kekuatannya mendominasi. Jika dikembangkan hingga penguasaan yang lebih besar, ia dapat menghancurkan dunia. Melihat pengenalan gulungan itu, Feng Wuchen bahkan lebih bersemangat. Seperti yang diharapkan dari teknik dewa kuno, kekuatannya sangat menakutkan. Long King terkejut dan gembira. Tuan muda, panen hari ini sungguh bagus. Artefak dewa kuno ditambah teknik dewa kuno. Long Ji tertawa gembira. Perasaan seperti itu tidak dapat digambarkan. Tentu saja, ini jauh lebih kuat daripada buah jiwa dunia alternatif. Long King berkata dengan penuh semangat. Saat dia berbicara, dia tidak lupa melirik Helian San dengan bangga. Ini sebenarnya adalah teknik dewa kuno. Keluarga Helian bahkan tidak memiliki satupun teknik ilahi. Helian San sangat iri dan berharap dia bisa merebutnya dengan paksa. Namun, dengan kekuatan Helian San, bahkan jika dia tidak dapat melihat melalui kultifasinya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen dan yang lainnya. Begitu dia bergerak, hidupnya akan dalam bahaya. Feng Wuchen langsung menyimpan gulungan itu di cincin penyimpanannya. Teknik ilahi sulit didapat, memiliki teknik ilahi tambahan setara dengan memiliki metode tambahan yang menyelamatkan nyawa. Feng Wuchen membuka kotak terakhir tanpa ragu-ragu. Mereka berempat menatap harta karun di dalam kotak. Ini obat mujarab. Melihat manik seukuran lengkeng yang memancarkan cahaya biru samar di dalam kotak, Long King berkata dengan kosong. Ini bukan ramuan. Aura lembut ini tidak berbau ramuan. Long Ji menggelengkan kepalanya dan berkata. Tuan muda, apa ini? Long King bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya juga tidak tahu. Belum pernah terlihat sebelumnya, tapi kekuatan lembut ini sangat besar. Manik yang terlihat seperti obat mujarab, tapi bukan obat mujarab. Bahkan berisi kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Kelompok Feng Wuchen tidak mengetahui jenis harta karun itu dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuan muda, meskipun saya tidak tahu harta karun apa itu, itu pasti sesuatu yang bagus. Long King berkata dengan pasti. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan memasukkan manik biru itu ke dalam cincin penyimpanannya lagi. Tidak baik, Tuan muda, ada pembangkit tenaga listrik yang mendekat. Tepat pada saat ini, Long Ji tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Enam kaisar surgawi, masih ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik di alam surgawi yang sunyi. Feng Wuchen berkata dengan heran. Persepsinya yang kuat sudah merasakan bahwa enam pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi sedang mendekati tempat tinggalnya. Alam surgawi yang sunyi memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun berbahaya, selalu ada orang-orang yang tidak peduli dengan nyawa mereka, Helian San mengangkat bahunya dan berkata. Mereka pasti mengincar harta karun itu, kata Long King Dingin. 1510. Kekuatan kuno yang menakutkan tadi jelas tidak sederhana. Seharusnya itu datang dari gua tempat tinggal di depan. Benar, aku bahkan merasakan aura artefak dewa. Seseorang pasti telah menemukan gua kuno tempat tinggalnya dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Auranya baru saja menghilang belum lama ini. Mereka seharusnya masih berada di gua tempat tinggalnya. Kita hanya bisa berjaga di luar. Kita akan membagi harta yang kita peroleh secara merata. Enam pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi terbang dan berkumpul di luar gua tempat tinggal. Di lorong tempat tinggal gua, Long King memelototi Helian Zan dan berkata, Jika kamu tidak menghancurkan penghalang dewa naga, aura tempat tinggal gua tidak akan menyebar. Helian Zan mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Kamu bisa menghancurkan penghalang dewa nagaku. Jika aku tidak salah, kultifasimu telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar surgawi. Feng Wuchen melirik Helian Zan dan berkata dengan acuh tak acuh. Luar biasa, tebakanmu benar, kata Helian Zan. Siapakah Helian Feng bagimu? Feng Wuchen memandang Helian Zan dan bertanya. Kamu kenal kakakku. Helian Zan memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keheranan dan bertanya. Helian Feng adalah kakakmu. Long Ji memandang Helian Zan dengan heran. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak menjawab. Feng Wuchen, tidak ada orang yang kakakku tidak kenal dan aku tidak kenal. Tapi aku belum pernah melihatnya membicarakanmu. Helian Zan berkata dengan heran. Bukankah normal kalau kita tidak melihatnya sebelumnya? Aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Long King berkata dengan tidak senang. Helian Feng adalah tuan muda dari keluarga Helian. Di kehidupan sebelumnya, Feng Wuchen pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dia benar-benar jenius terbaik di alam surga. Kalau begitu, kamu harus menjadi yang termuda. Kamu juga memiliki saudara laki-laki kedua yang budidayanya seharusnya menembus alam kaisar surgawi tingkat ketiga. Kedua saudara laki-lakimu jauh lebih tua darimu. Pantas saja aku belum pernah melihatmu. Sebelum, Long Ji mengangguk. Aku hanya melihat Helian Feng dan tetua agung Helian. Para dewa naga dan keluarga Helian tidak memiliki hubungan yang mendalam. Keluarga Helian juga jarang muncul di alam surga. Tidak aneh jika kamu belum pernah melihatku sebelumnya. Titik petik dua, Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa saat kemudian, kelompok Feng Wuchen tiba di luar gua tempat tinggal. Melihat kelompok Feng Wuchen keluar, pembangkit tenaga listrik kaisar langit tahap akhir berkata sambil menyeringai mengejek, ternyata itu adalah beberapa bocah junior. Tidak sederhana ya, dua kuno itu sebenarnya ditemukan oleh kalian semua. Berat, dari mana energi murni tadi? Serahkan, dan ada juga artefak ilahi kuno, kaisar surgawi tahap akhir lainnya berkata dengan dingin, sepertinya dia akan membunuh jika mereka tidak menyerahkan harta karun itu. Tidak, Feng Wuchen mengangkat bahu sambil tersenyum. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak, kaisar surgawi yang lain berkata dengan sengit, Huff. Jika Anda tidak menyerahkannya, kaisar langit ini akan memberi Anda makan kepada para binatang buas. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang agung sebenarnya sangat berkulit tebal dan tidak tahu malu, ingin merebut barang-barang junior, ejek longking, wajahnya penuh penghinaan. Berhentilah bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka dan kita akan membagi hartanya secara merata. Kaisar surgawi tahap akhir meraung dengan marah. Kekuatan yang mengerikan didesak keluar, dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen yang mendeteksi sesuatu, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sambil berpikir, dia menampilkan teleportasi. Bang! Dalam sekejap, Feng Wuchen sudah mencengkram leher pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tahap akhir dan mengangkatnya, kekuatan tirani yang tak tertandingi menguncinya dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi tahap akhir menjadi pucat karena ketakutan, hatinya sangat khawatir, tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen sebenarnya kuat di alam yang begitu mengerikan. Sangat cepat! Bagaimana ini mungkin? Teleportasi instan. D. Dia anggota Dewan Naga. Dewan Naga. Melihat pemandangan ini, lima pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi lainnya benar-benar ketakutan. Wajah garang dan mengejek itu menjadi kaku di tempat, digantikan oleh kepanikan dan ketakutan, seluruh tubuh mereka gemetar. Sangat kuat. Hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging, dia dapat dengan kuat menyelesaikan kekuatan kaisar surgawi tahap akhir. Siapa dia? Apakah kakak benar-benar mengenalnya? Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi dia tidak merebut buah jiwa bencana dunia lain miliku. Sepertinya itu juga karena dia mengenal kakak. Helian Zan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka kekuatan Feng Wuchen begitu menakutkan. Kalian punya nyali, bahkan ingin merebut hartaku juga, sungguh lelah hidup. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata membawa niat membunuh yang sangat dingin, menggugah jiwa orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat suara Feng Wuchen memudar, kelima pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi itu ketakutan sampai mereka melarikan diri seperti gumpalan asap. Tidak ada yang berani tertinggal. Suara mendesing. Sosok Long Ji tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Bang, 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 ah. Dalam sekejap mata, tangisan menyedihkan dari lima pembangkit tenaga listrik kaisar langit datang dari jauh. Kelima orang itu semuanya ditembak oleh Long Ji tanpa ampun. Kaisar langit yang agung. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang lehernya dicengkeram ketakutan sampai jiwanya terbang menjauh. Mereka awalnya ingin membunuh orang dan merebut harta karun, tetapi tidak menyangka akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang begitu mengerikan. Berani memasuki alam surgawi purba, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Adikku, selamatkan hidupku. Aku akan memberimu semua hartaku. Aku mohon pada adikku untuk mengampuni hidupku. Pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang ditahan memohon belas kasihan karena ketakutan. Sangat terlambat, Feng Wuchen menjawab tanpa perasaan. Pergelangan tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tanpa ampun mematahkan kepala pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, dan melepas cincin penyimpanannya saat dia berada di sana. Tuan muda, masih ada lima cincin penyimpanan di sini, Longji membuka telapak tangannya dan berkata. Ini adalah cincin penyimpanan lima kaisar langit. Hehehe, mereka hanya memberikan harta kepada kita, kata Longking sambil tersenyum dingin. Masih ada beberapa harta karun alam. Sepertinya mereka sudah berada di sini selama jangka waktu tertentu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis, menjarah harta karun yang mengantarkan dirinya ke depan pintu rumahnya tanpa sedikitpun kesopanan. Mengenai kekayaan alam, Feng Wuchen tidak akan pernah mengeluh karena memiliki terlalu banyak. Dia hanya akan mengeluh karena mempunyai terlalu sedikit. Pembangkit tenaga listrik yang diam-diam dipersiapkan Feng Wuchen, sumber daya budidaya yang mereka butuhkan sangat besar. Hanya mengandalkan kekayaan alam ini saja masih jauh dari cukup. Feng Wuchen, apa kultifasimu? Helian Zhan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen dengan mudah menghabisi kaisar surgawi tahap akhir tanpa mengerahkan kekuatan. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Helian Zhan tidak dapat melihat melalui kultifasi Feng Wuchen. Oleh karena itu, dia sangat penasaran. Feng Wuchen melirik Helian Zhan dan berkata, kami masih harus mencari harta karun. Anda tidak perlu mengikuti kami. Waktu semakin mendesak, selamat tinggal. Tunggu sebentar. Helian Zhan buru-buru mengelak untuk berhenti dan berkata, Feng Wuchen, jika kamu bisa mengalahkanku sebagai rampasan perang, aku akan memberimu tiga buah jiwa bencana dunia alternatif. 5. Feng Wuchen menuntut harga selangit. Buah jiwa bencana dunia alternatif bisa didapat secara kebetulan, tapi tidak bisa dicari. Aku menyerahkan tiga buah jiwa, itu sudah memperhitungkan fakta bahwa kamu mengenal kakakku. Helian Zhan sedikit mengernyitkan alisnya. Kalau begitu lupakan saja. Feng Wuchen berkata tanpa ragu sedikitpun. Anda, wajah Helian Zhan muram. Mengepalkan tangannya erat-erat, dia berkata dengan sengit. Kamu tampaknya sangat percaya diri, berani membuka mulut dan meminta lima. Sepertinya kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Tidak kusangka, tapi aku benar-benar bisa mengalahkanmu. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri. Bagus. 5. Kalau begitu, saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Helian Zhan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, benar-benar tidak tahan dengan provokasi Feng Wuchen. Long King, pergi dan ambil lima buah jiwa bencana dunia alternatif, perintah langsung Feng Wuchen. Anda, mendengar kata-kata Feng Wuchen, Helian Zhan sangat marah. Sambil mengertakkan giginya, dia meraum dengan marah. Kamu belum mengalahkanku.